KINCIER MEETS Hei! Aku Jessica Feranda Dan aku Yukikato Welcome to Kincir Meets Hai, gue Marshall Darwin Welcome to Kincir Meets Nice to meet you too Wow! Oh gitu, nice to meet you too Pokoknya aku mau nikah sumur papa sama mama nikah Hidup itu gak kayak di komikmu Karakter bisa berjalan dengan penuh kejutan Cinta itu rumit Ngapain mesti dibikin rumit? Kalo sebenernya tuh bisa sederhana Nikah Yu Di film Nikah Yu Berperan sebagai Leah Nama karakternya Leah itu seorang komikus Dia orang yang playful Easy going Bisa dibilang Dan happy go lucky gitu sih Kayak orangnya Kayak lu tau gak sih Permain zaman dulu Yang kalo lo makan Dia kayak meledak-ledak di perut lo Eh di perut di lidah lo Kayaknya Leah tuh bisa dideskripsikan Ya sama kayak gitu Disini berperan sebagai Anissa Jadi posisinya Anissa itu adalah Tunangan dari teman baiknya Arya Yaitu Marshall Darwin Karakternya itu Anissa Sangat berbeda dengan Ferrande sih Anissa tuh lebih yang kayak Bawel Dia tau maunya apa Terus mungkin kalo sebagai pacar Dia itu pacar yang Demanding dengan pacarnya Seperti itu Yuki sama Leah beda sih Beda jujur Kayak kalo Leah tuh Karena orangnya happy go lucky Terus dia kayak Gak begitu pusingin satu hal Leah kayak Yang oke let's go way gitu Terus udah kan kalo Yuki kayaknya Kamu canda deh Bawel Gitu Di film nikah Yu ini Gue berperan sebagai Arya Arya itu karakternya Dia adalah seorang fotografer Yang dimana dia selalu Ditanyakan sama orang tuanya Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Dan akhirnya Arya selalu menjawab Ke orang tuanya Dia mau nikah Tunggu deh sukses dulu Semoga gak macem-macem pertanyaan Makanya tentang nikah-nikahan Kayak berat gitu ya Siap Ih tulisannya siapa sih nih? Ih kebaca banget tulisannya Kebaca Tulisannya siapa sih Oke Lu Apakah kamu setuju Konsep dilamar dengan surprise Atau sudah bukan waktunya untuk surprise Dan rencanakan dengan detail berdua Jujur Ini penting HUA Berat ya Mendingan nih kayak Tiba-tiba lu lagi makan Surprise Tiba-tiba kayak Pas lu makan lu kesedak Terus keluar cincin Aku kesedak nih Pas keluar cincin Nah cincin Di steaknya Misalnya gitu Atau mendingan kayak Aku mau ngelamar kamu Besok Purah-purah kaget ya gitu Surprise Ujung-ujungnya ya Aku Kayaknya lucu yang surprise Iya 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 Yang surprise lucu Tapi kalo ambe bikin aku Almost mati sih Aku gak mati Yang tiba-tiba muncul aja Tiba-tiba muncul Siapa idola yang ingin dinikahin Selain Selain Shawn Mendes Oke Gue mau banget nikahin Selain Shawn Mendes Kalau karena Shawn Mendes Gak boleh Gue mau nikahin Timothy Calumet Oh Siapa ya Sebenernya Sebenernya kalo boleh jujur Aku kayak gak punya Idola yang kayak Bakal lu nikahin Ya itu juga sama Apa ya mungkin bisa dibilang Kayak Oh gue dari SD Emang udah ngefans banget sama dia Jadi kalo aku tuh lebih ke arah musiman Jadi misalnya lagi suka sama siapa Gitu Terus Kayak Next Hal yang paling ditakuti Ketika diajak Dika Jangan jawab Kalau yang ngelamar Makhluk halus Yee Yee Makhluk halus juga gak mau kali sama gue Coy amit-amit nih The commitment bro Iya Next testnya sih ya Iya Kayak maksudnya Kayak Kalo buat cewek kayak Bro kayak lu ngurus orang lain gitu loh Betul Jadi tadi baru mau jawab Kayak lebih ke arah Kan selama ini kan Kita kayak ngurus diri sendiri gitu kan Iya Tapi sedangkan kalo misalkan Nanti kita menikah Itu tuh berarti Ya kita harus nurumin ego kita gitu Gitu Harus kayak Berat ya pembicaraan ini Pertanyaannya seru-seru ya Sebutkan 3 kata pertama Ketika diajak nikah sama pasangan Belum pernah diajak nikah sih Jadi sulit gak sih menggambarkan Karena kita belum pernah mengalami itu Belum Belum ada yang ngajak nikah Ada tapi di DM Hai kak Kayaknya gak cuma di DM jadi Komen juga banyak Komen juga banyak Ya sumpah Komen banyak gak sih Apalagi pas promo nikah Pas promo nikah yuk asli sumpah men Hem Hem Terus Hem Mekir Hmm Konklusi Ya Dah itu dia Aduh Gitu ya Pertawa Pertama gue akan ketawa dulu sih Karena setiap restaurant gue selalu ketawa Gak tau kenapa ya Gue selalu ketawa dulu Lalu gue Lalu gue kayak Lo bercanda Bengong Gue gak Gak akan mengeluarkan kata Gak sih Kayak Abis itu gue kayak Terus pasti disini Miki rame gitu kan Gue harus jawab apa Rame 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 Jawa gue kayak Harus sekarang Gue gitu kayaknya itu deh Harus sekarang Lu Next Kalian lebih suka di Purpose kayak gimana Yang normal Will you marry me? Atau non formal Ngikah yuk Jangan jawab pake powerpoint ya Gak keburu juga kak mau bikin powerpoint Gue kayaknya Gue gak tau banget lagi Coba ya Gue munculkan sisi-sisi feminim gue Kayak sebenernya Gak formal juga Cute sih Kayak Like out of the blue gitu Nikayu Iya kayak Eh apaan Nikayu Terus misalnya ceweknya Atau cowoknya kaget Kayak Gak maksudnya ngajak nonton film Nikayu Oke misalnya lo semua ada yang udah berpasangan Atau lo lagi kayak Aduh kayaknya gue kejebak friendzone Tapi kayak lebih dari friendzone Jadi bisa kayak Tes ombak aja dulu bro Pake nih judul filmnya Tes ombak aja dulu Iya Iya bener-bener Harusnya kerja warah-warni ya Apakah Waktu ortu kamu nikah Menjadi Patokan Uuuu Nih ya gue jawab ya Sebenernya Gak jadi patokan kita men Tapi jadi patokan orang tua kita Buat kita nikah Misalnya 23 gitu ya Dua-duanya umur 23 Terus mereka kayak yang Kamu ntar lagi 23 loh Kapan kamu mau nikah Terus kayak emang 23 Halo baru juga lulus ini ini Baru juga ngelamar-ngamar Terus kayak Oma tuh 23 tuh Sambil golenya sambil nikah loh Terus kayak Hebat ya ibu Misalnya Mau yang kecil mau yang besar Oke Kecil kali ya Gue rapet kan Apa yang kecil kayak dinamik Kalo ternyata kamu bertemu seseorang Yang bikin kamu nyaman Dan cocok Namun beda keyakinan Mau lanjut nikah Please jujur Aku gak bisa Gak bisa Gak bisa Oke kumpulin dulu pertanyaannya ya Ih berat banget deh Berat sih Gue bawa keyakinan lagi ya Please jujur Ada please jujurnya lagi Please jujur lagi pake Pake smiley beb Nih bisa di zoom gak warga Aries Nih Nih tuh Bisa gak kalo beauty vlogger kayak gini ya Biar fokus Iya kan Ada smiley nya loh Please jujur Ada please-nya pula Kayak ngomongnya tuh gini Please jujur Hoaa thank you banget udah dengerin Curhatan kita di Kincir Mids Iya Simbang menjawab pertanyaan lebih kecurhat Lebih kecurhat Lebih memberikan Apasih pandangan kita Ci ilang Thank you banget Terus Jangan Judge kita Jangan ada negatif-negatif Karena balik lagi Itu tuh cuma Sudut pandang Pandang masing-masing Iya Setiap orang kan beda-beda Betul Dan jangan lupa pastinya Untuk liat Sudut pandang terhadap pernikahan Mungkin ada sudut pandang pernikahan lo Di film Nikah You Anggal 6 Februari 2020 Di Bioskop Namanya di Bioskop bro Lah Nambilnya gede Nonggolnya kayak kecil Kalau ternyata Kamu bertemu seseorang Yang bikin kamu nyaman Dan cocok banget Namun beda keyakinan Apakah kamu mau lanjut nikah? Please jujur Lanjut nikah Jangan dijadikan itu sebuah penghalang Hal apa yang paling ditakuti Ketika diajak nikah? Yah gue udah nikah Gak ada yang gue takutin Sebutkan 3 kata pertama Ketika diajak nikah Sama pasangan Ayo Eh ayo banget Siapa idola yang ingin dinikahi Gue itu suka banget Kalau cewek itu Gue suka cewek-cewek yang ada Agak-agak ten Atau kayak Mila Kunis Di umur kamu yang cukup dewasa Untuk menikah Apa pertimbangan kamu Saat memulai Dan menjalin hubungan Dengan lawan jenis? Ya kalau gue memang Gue udah tau Apa yang mau gue Apa yang mau gue lakuin Gue dari awal gue tau Gue mau nikah Yaudah Gue fokus aja Cari Yang siap mau nikah Oke Jangan lupa nonton Film Nikahyu Tanggal 6 Februari 2020 Hanya di Bioskop Dan film ini Bukan cuma mengajarin Tentang nikah-nikah doang Tapi film ini juga Ngajarin bahwa Karir itu Masih bisa kita kejar Setelah kita menikah Dan Jangan takut Rejeki itu ada Setelah kita nikah Fakat Sub indo by broth3rmax Terima kasih.